Intro Guna menjaga kondusivitas wilayah maupun wujud sinergitas sesama unsur Forkopinda dengan pelaku usaha pariwisata, tokoh agama, serta tokoh masyarakat Kapolres Belitung AKBP Yudis Wibisana SIKMH menggelar kegiatan Coffee Morning pada Rabu 28 Agustus 2019 Bertempat di Aula Endra Dharma Laksanama Polres Belitung, Coffee Morning kali ini mengangkat tema Peranan Polres Belitung dalam mendukung pemerintah Kabupaten Belitung dan instansi terkait untuk mensukseskan kawasan ekonomi khusus dan geopak selain dihadiri ke Polres Belitung AKBP Yudis Wibisana SIKMH yang juga bertindak sebagai moderator Coffee Morning yang dalam bahasa Belitung disebut melampun itu dihadiri Bupati Belitung Sahani Saleh, Wakil Bupati Ishak Mayrobi, Dandim 0414 Belitung Litkol Infantri Indra Padang, Kejari Belitung Ali Nerudin SMA, Wakapolres Belitung Kompol Andi Rahmadi SIKMH dan Kepala BNNK Belitung Didik Kusnadi Multi sektor yang bisa membuat efek bagi semua sektor apabila para wisata ini memang yang ada di BNK bisa sangat pesat atau maju yang saya rasakan karena saya ini sudah hampir 2 tahun menjadi Kapolres Pak yang saya rasakan dari periode yang lama dengan periode pemerintahan yang baru itu sangat signifikan bedanya karena pada saat 2018 kita sebut untuk pemilihan BNK, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tapi setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan sudah dilantik dan sekarang sedang melaksana programnya sangat pesat sekali kemajuan BNK ini yang kami rasakan terus terang kami bukan orang BNK tapi diberikan amanah untuk memberikan atau melayani kegiatan-kegiatan yang ada di Kabupaten BNK termasuk juga program-program pemerintah untuk memajukan wisata di Kabupaten BNK sangat signifikan sekarang itu wujud dan impian dari pemerintah, tentunya saya anggap itu adalah wujud dari masyarakat seluruhnya tidak lupung, dukungan dari seluruh masyarakat, tentunya rekan-rekan media yang ada di Kabupaten Belitung pelaku para wisata yang di Belitung, untuk kita semua sepakat semua kegiatan yang mengambil ini dari Anda yang tidak ada, pasti akan Anda disekan sesuatu yang tidak ada, sekarang menjadi ada, saya yakin minimal menjadi suatu pertanyaan baik itu kegiatan maupun infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah, pasti minimal menjadi suatu pertanyaan tetapi kalau seandainya niatan baiknya wujud dari Kabupaten Belitung supaya lebih idar, supaya lebih menarik, supaya lebih meningkatkan pelayanan atau mungkin menciptakan sesuatu yang beda dengan Kabupaten yang lain sehingga orang tertarik tertuju ke Kabupaten Belitung seyokiannya kita semua sepakat untuk tokoh pindah tentunya maupun instasi terkait tokoh masyarakat dan masyarakat seluruhnya ikut mendukung dalam hal ini, kesepakatan itu bukan hanya di lingkungan level atas saja tetapi dukungan dari tokoh ulama dan tokoh masyarakat berikut dengan seluruh masyarakat yang ada sementara Bupati Belitung Sahani Saleh menjelaskan terkait adanya polemik penamaan Satam Sukuer secara kampungnya cukup benar lah tapi ini menuju dunia orang Amerika tidak letih benar orang Inggris tidak letih juga ada yang menanggu benar tapi kalau Sukuer kita pasang di situ Sukuer masuk di internet segala macam orang melihat Sukuer aku Sukuer Satam itu ini adalah sebetulnya sekarang yang merupakan dengan IT kini nah kalau orang bertanya misalnya benar mungkin tidak orang Indonesia orang Indonesia atau benar tapi kalau Sukuer seluruh dunia orang tahu apa istilah Sukuer jika ini tidak kembali belum disampaikan persoal ini lah dibuat dulu situ kemarin ini yang dibuat hal ini di sisi lain Wakil Bupati Ishak Merobi mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk membangun Kabupaten Belitung ke depan saya ingin setul tahun 2018 ketika saya bersama Pak Sani berkampanye dan akhirnya terpilih kami selalu mengkanologikan saat kampanye itu Pak Bupati ini adalah pilot lama karena beliau ini keluarga kedua dan saya adalah mesin yang baru dan analogi ini ternyata terus terdokteri di pikiran saya kenapa Pak Sani pilot lama karena jam terpangnya tinggi itulah bedanya dengan pilot baru kalau jam terpang tinggi dia menghadapi situasi seperti apa turbulence dan lain-lain tenang ya juga bisa membatas situasi dan seterusnya tidak dibuat oleh pilot yang baru nah mesin yang baru ini tujuannya untuk mendorong pembangunan supaya lebih cepat dan itulah saya di forum ini saya ingin menyampaikan permohonan maaf pertama kepada Pak Bupati berikut yang kedua kepada seluruh masyarakat berikut baik melalui organisasi dan lain-lain kalau selama 8 bulan saya berdamping di beliau saya terlalu gendas terlalu speed up larinya terlalu kencang sehingga saya selalu ikut patron soalnya berkali-kali saya ikut Pak Bupati di Dato ada satu kali ini yang selalu saya ingat lalu depan urat surat belakangkan jadi adiknya saya kan aku serang ini saya pasang perusahaan suratnya surat belakangkan di DPR tapi itu lah yang terjadi dengan saya tapi percaya Pak Bupati sekalian sebuah yang kami kerjakan ini niatnya baik bukan untuk kami berdua tapi untuk masyarakat dari Belitung Nasrul Ruli dan Juru Kamera Supaddi Poros TV mengabarkan